Ayo bisa main Ki Hajar, kita harus belajar Halo Gen Ki Hajar, dimanapun adik-adik berada, semoga selalu sehat, semangat dalam menjalankan kegiatan belajar di jenjang masing-masing. Sebentar lagi, Ki Hajar STEM akan hadir. Bagi adik-adik yang ingin mengikuti kompetisi ini dan menjadi Gen Ki Hajar untuk tahun 2023, maka persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Ki Hajar STEM merupakan wadah eksplorasi bagi adik-adik yang ada di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, dan berkomunikasi dalam mengembangkan proyek berbasis STEM dalam mendukung penguatan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar STEM tahun ini ada yang berbeda, dimana untuk menjadi pesertanya, adik-adik wajib menggunakan akun belajar.id. Akun ini satu-satunya kunci untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dan masuk ke dalam web Ki Hajar STEM, dimana adik-adik akan melakukan tahapan-tahapan yang merupakan bagian dari kompetisinya. Jadi, pastikan adik-adik sudah punya akun belajar.id, dan jangan lupa untuk mengaktifasikannya, karena hanya akun yang sudah diaktifasi yang bisa digunakan untuk mendaftar sebagai Gen Ki Hajar 2023. Adik-adik, tahapan Ki Hajar STEM 2023 ini pun berbeda dari tahun yang lalu. Tahapan pertama adalah Ki Hajar STEM Basic, tahapan kedua adalah Ki Hajar STEM Intermediate, tahapan ketiga adalah Ki Hajar STEM Advanced, dan tahapan terakhir adalah Ki Hajar STEM Final. Sebelum melakukan tahapan-tahapan tadi, adik-adik juga akan mendapat latihan-latihan dalam mengerjakan soal dan arahan-arahan teknis dalam bentuk webinar. Kalian bisa mendapatkan informasi tentang Ki Hajar STEM 2023 di website Ki Hajar dan berbagai media sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, jangan lewatkan kesempatan menjadi Gen Ki Hajar 2023. Bersama Ki Hajar STEM 2023, wujudkan Gen Ki Hajar yang berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, dan berkomunikasi. Salam Merdeka Belajar! Halo Gen Ki Hajar, gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik dan tetap semangat ya untuk mengikuti tahapan Ki Hajar STEM. Saya Arifin, salam jumpa dan selamat menyaksikan program yang selalu kalian tunggu, Tips & Trick Ki Hajar STEM 2023. Nah, sebagai peserta Ki Hajar yang sudah terdaftar, pastinya kalian sudah mengerjakan soal-soal Ayo Berlatih di website kihajar.camdigboot.go.id atau melalui mobile apps Ki Hajar STEM. Seperti nama programnya, yaitu Tips & Trick, kami akan membersahami adik-adik Gen Ki Hajar untuk membahas soal seputar Ayo Berlatih yang tentunya sangat bermanfaat dan berguna bagi kalian. Nah, di sebelah saya sudah hadir narasumber. Beliau adalah seorang guru dari SD Islam Ahilas Cipete. Ibu Nyunita Kuartarani. Halo Ibu, apa kabar? Halo Pak Arifin, halo adik-adik Gen Ki Hajar. Alhamdulillah kabar Ibu baik dan tentunya tetap semangat. Senang sekali Ibu bisa hadir menjumpai kalian dalam program Tips & Trick Ki Hajar STEM 2023. Nah, selain narasumber, kita juga akan ditemani Gen Ki Hajar dari daerahnya masing-masing yang bergabung melalui online. Yuk kita sampaikan mereka. Halo. Halo. Boleh kenalan dong dengan siapa aja dan dari sekolah mana aja nih. Halo Gen Ki Hajar, saya Agata, kelas 5 dari SDN 01 Benteng Pasar Atas, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Halo Gen Ki Hajar, perkenalkan nama saya Velira, dari kelas 5, siswi dari SDN 01 Benteng Pasar Atas, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Halo Gen Ki Hajar, saya Tata, kelas 4 dari SDN 01 Benteng Pasar Atas, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Halo Aga, Velira, dan Tata. Wah terlihat ceria dan bersemangat ya untuk membahas soal-soal Ki Hajar. Gimana nih, apa sudah siap buat bahas soal-soal nanti? Siap. Baik Bu Yunita, bagaimana kalau kita mulai saja membahas soal-soalnya? Siap Pak Arifin. Nah, adik-adik Gen Ki Hajar, siapkan alat tulisnya ya dan simak soal berikut dengan baik. Bentuk soal pilihan ganda kompleks. Perhatikan artikel berikut. Pemerataan pembangunan masih menjadi hutang yang tak kunjung dibayar lunas oleh negara. Contohnya, masalah listrik. Tahun 2022, PLN mengalami kelebihan persediaan atau oversupply listrik di Pulau Jawa. Sementara itu, di Kalimantan masih banyak masyarakat di desa yang kesulitan untuk mendapatkan pasokan listrik. Namun, tak sedikit masyarakat yang berinisiatif untuk mendapatkan listrik secara mandiri. Berdasarkan kondisi geografis, pilihan yang memungkinkan dilakukan masyarakat atau pemerintah desa di pedalaman Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan listrik adalah A. Mendirikan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal B. Memasang turbin sehingga arus sungai dapat menghasilkan alus listrik C. Mendirikan kincir angin raksasa sebagai pembangkit listrik tenaga angin D. Memasang instalasi panel surya untuk mengubah panas matahari menjadi listrik Nah, Genki Hajar bentuk soal ini adalah pilihan ganda kompleks Jadi, pilihan jawaban benarnya lebih dari satu ya Genki Hajar harus cermat untuk menjawab soal ini Gimana Bu? Kita bahas langsung saja ya Baik, nah Genki Hajar simak pembahasannya ya Luasnya alam Kalimantan yang didominasi oleh hutan menyebabkan persediaan air di Kalimantan menjadi melimpah Bahkan, Pulau Kalimantan terkenal sebagai Pulau Seribu Sungai Aliran air sungai dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai penghasil listrik atau hidroelektrik Selain memiliki sungai yang banyak dan juga dilintasi oleh garis katul istiwa Kalimantan juga melimpah dengan panasnya sinar matahari Oleh sebab itu, banyak masyarakat di pedalaman yang menggunakan panel surya sebagai sumber listrik Sementara itu, tidak ada pusat gunung berapi di Kalimantan Yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga geotermal Pembangkit listrik tenaga angin pada umumnya dibangun di daerah pantai Atau padang rumput untuk mendapatkan kecepatan angin yang cukup Jawabannya benarnya apa ya? Ya benar sekali Jawabannya adalah B dan D Yaitu memasang turbin sehingga arus sungai dapat menghasilkan arus listrik Ingat ya, Pulau Kalimantan terkenal sebagai Pulau Seribu Sungai Memasang instalasi panel surya untuk mengubah panas matahari menjadi listrik Nah, semoga jawaban kalian juga sama ya Yaitu B, memasang turbin sehingga arus sungai dapat mengalirkan arus listrik Dan D, memasang instalasi panel surya untuk mengubah panas matahari menjadi listrik Mari kita lanjut ke soal berikutnya Silakan Bu, boleh dibacakan? Siap Pak Arief Baiklah, bentuk soalnya adalah benar dan salah Pada soal benar dan salah Adik-adik harus memberikan contreng ya Mana jawaban benar dan mana jawaban salah Baik Ibu bacakan soalnya ya adik-adik Debit air sungai bulan yang menghubungkan Kabupaten Kudus dan Demak Terus naik pada Januari 2023 Akibat curah hujan yang tinggi Hal ini menyebabkan banjir yang berdampak pada 44.713 warga dari 29 desa di Kudus Kamis 5 Januari 2023 Debit air sungai bulan adalah 430 meter kubik per detik Sehari setelahnya pada pukul 06.00 adalah 700 meter kubik per detik Sedangkan siang hari pukul 11.00 Debit air menjadi 780 meter kubik per detik Berdasarkan bacaan artikel di atas Manakah pernyataan yang benar dan salah sesuai dengan pernyataan sebelumnya? Pernyataan pertama Pada hari Jumat Debit sungai bulan naik 10% selama 5 jam Betul atau salah? Ayo kita contreng yang salah dulu ya Pernyataan kedua Selama 2 hari terjadi kenaikan debit air sebanyak 350 meter kubik per detik Kita contreng benar Nanti kita lihat pembahasannya Pernyataan ketiga Debit air tertinggi yaitu pada 5 Januari 2023 pukul 11.00 Nah sekarang kita lihat nih Mengapa ada yang salah dan ada yang benar Yuk simaknya Genki Hajar pembahasannya Pernyataan pertama salah Karena debit awal yaitu Kamis 5 Januari 430 meter kubik per detik Debit Jumat pada pukul 06.00 adalah 700 meter kubik per detik Debit Jumat pukul 11.00 adalah 780 meter kubik per detik Kenaikan debit selama 5 jam pada hari Jumat Sama dengan 780 dikurang 700 sama dengan 80 meter kubik per detik Prosentasenya adalah 80 dibagi 700 dikali 100 persen sama dengan 11,42 persen Nah dijawaban tadi adalah 10 persen ya Genki Hajar Ya pernyataan kedua menjadi benar kenapa? Ya karena debit Jumat pada pukul 11.00 adalah 780 meter kubik per detik Debit awal di hari Kamis adalah 430 meter kubik per detik Sehingga kenaikan debit air yaitu debit awal 780 dikurang 430 sama dengan 350 meter kubik per detik Ya sekarang pernyataan ketiga mengapa menjadi salah? Karena debit air tertinggi yaitu di 6 Januari pukul 11 Padahal di soal tidak ada lho 6 Januari tetapi 5 Januari Begitu ya adik-adik Genki Hajar sudah paham semua? Gimana Genki Hajar? Apakah kalian tadi juga sama jawabannya dengan Ibu Yunita? Pastinya dong ya Nah selanjutnya kita beralih ke soal berikutnya Kalian simak ya Boleh nih Aga untuk membacakan soalnya Bentuk soal pilihan ganda kompleks Perhatikan artikel berikut ini Krisis energi yang semakin meningkat berdampak pada pasokan listrik yang semakin menipis Agar pasokan tetap merata, pemerintah melakukan tinjauan potensi alam di daerah untuk membangun energi alternatif sebagai pilihan Seolah ahli meninjau desa suku damai yang terletak di kaki pegunungan dekat dengan sungai yang mengalir daras ke pemukiman penduduk Udara di desa tersebut cenderung sejuk karena angin yang berhempus kencang dengan taraf intensif matahari sedang Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani Lahan pertanian terletak tidak jauh dari tempat bermukim di lering pegunungan Juga terdapat banyak pepohonan dan terlihat ada tebing yang membentang Terima kasih Aga sudah membacakan soalnya Nah Bu, boleh dilanjutin soalnya nih? Baik Pak Arifin Nah adik-adik Genki Hajar, simak terus ya pembahasannya Pembuatan generator mikrohidro bekerja dengan memanfaatkan tenaga air sebagai penggeraknya Dalam konteks ini dapat menggunakan aliran sungai Meskipun di daerah tersebut angin berhempus cukup kencang Namun terdapat tebing yang mampu menghalangi kinerja kincir angin Daerah tersebut juga cenderung memiliki intensitas matahari sedang Sehingga kurang sesuai memasang sel surya Tidak ada informasi mengenai bahan dasar pembuatan biodiesel Melalui pembahasan tersebut, maka disimpulkan jawabannya adalah yang D Pembuatan generator mikrohidro Gimana adik-adik Genki Hajar? Jawaban kalian juga pasti sama kan ya? Nah baik adik-adik Genki Hajar Masih tetap semangat kan membahas soal-soal pada ayo berlatih? Semangat! Gimana Bu Yunita? Apa kita bisa mulai kembali? Siap Pak Arifin Adik-adik Genki Hajar berikut merupakan bentuk soal isian singkat Pencemaran air laut dapat disebabkan oleh banyak hal seperti tumpahan minyak di laut, kecelakaan kapal tanker, kesalahan pada kegiatan pengoboran minyak offshore atau lepas pantai, dan sebagainya Cara untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah dengan membakar tumpahan minyak secara langsung di laut Namun hal ini tidak ramah lingkungan Cara lainnya adalah dengan bioremediasi Yaitu membersihkan minyak dan menetralkan air menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, alga, atau enzim yang dihasilkan mikroba Kekurangan dari bioremediasi adalah perkembang biakan bakteri yang relatif lambat Contohnya bakteri Alkaniforaxp.te Tanda hubung 9 yang berkembang biak setiap 15 menit dengan cara membelah diri Jika jumlah bakteri yang ditumbuhkan ada sebanyak 100 sel bakteri, maka jumlah bakteri yang akan dihasilkan dalam 2 jam adalah titik-titik bakteri Adik-adik Genki Hajar, simak pembahasannya ya Yuk kita mulai 2 jam, jika dijadikan menjadi menit adalah 120 menit Lalu dibagi 15 menit seperti di soal, maka hasilnya adalah 8 Suku ke-N sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 Nah ini jangan sampai lupa ya, pangkat N dikurang 1 Suku ke-8nya adalah 100 dikali 2 pangkat 8 dikurang 1 Yaitu suku ke-8 sama dengan 100 dikali 2 di pangkat 7 Ayo siapa yang tahu hasilnya? Ya, suku ke-8 sama dengan 100 dikali 128 Maka suku ke-8nya adalah 1280 Jadi jawaban yang tepat adalah 1280 Perlu diingat ya adik-adik Genki Hajar Untuk soal isian singkat, tuliskan jawaban hanya dalam angka Tanpa menggunakan satuan ya Gunakan tanda koma untuk mendefinisikan bilangan desimal Dan tanda titik untuk mendefinisikan bilangan ribuan Ya, betul jawabannya adalah 1280 Adik-adik Genki Hajar jawaban kalian sama kan? Keren banget nih Yuk kita lanjut soal berikutnya Baik pak Bentuk soalnya adalah pilihan ganda Perhatikan artikel berikut ini ya Indonesia memiliki kekayaan alam yang tidak ternilai Contohnya kandungan emas yang ada di Kalimantan Barat Emas tersebut didapatkan dengan cara melakukan pengoboran tanah Atau dasar sungai menggunakan mesin sedot Yang sering disebut dumping Namun banyak penambangan dilakukan tanpa izin atau ilegal Sehingga timbulah berbagai dampak kerusakan lingkungan Limba hasil pengoboran dialirkan ke sungai Yang airnya digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari Dampak negatif dari penambangan emas ilegal Yang paling mempengaruhi kesehatan masyarakat di sekitar wilayah tambang adalah A. Berkurangnya luas hutan adat akibat penambangan yang dilakukan berpindah-pindah lokasi B. Terancamnya kesehatan janin pada ibu hamil dan anak bayi Akibat mengonsumsi ikan dan air sungai yang terkontaminasi mekuri Sehingga menyebabkan kecacatan organ tubuh C. Ancaman obesitas akibat pola konsumsi protein yang tinggi dari ikan sungai D. Limbah penambangan ilegal menyebabkan tumbuhan di sekitar lokasi tambang Terkontaminasi pesticida kimia yang berbahaya Silakan Bu Yunita Baik, nah adik-adik Nki Hajar kita simak pembahasannya ya Kandungan merkuri di limbah penambangan ilegal Akan mengontaminasi ikan yang hidup di sungai Ikan yang terkontaminasi merkuri Apabila dikonsumsi oleh ibu hamil dan bayi Berpotensi menyebabkan gangguan perkembangan otak Bahkan dapat menyebabkan cacat permanen pada organ tubuh Dan jawaban yang benar adalah yang B Terancamnya kesehatan janin pada ibu hamil dan anak bayi Akibat mengonsumsi ikan dan air dari sungai yang terkontaminasi merkuri Sehingga menyebabkan kecacatan organ tubuh Nah adik-adik mendengar penjelasan tadi gimana nih? Apakah kalian juga benar jawabannya? Kalau belum ayo lanjut berlatih lagi ya Bagaimana Ega, Felira, dan Tata? Apakah kalian sudah siap melanjutkan soal berikutnya? Siap pak Baik sekarang kita akan beranjak ke soal lanjutan ya bu Siap pak Bentuk soal kali ini benar atau salah? Perhatikan gambar tabel berikut ya Jawa Tengah dikenal sebagai lumbung pangan nasional Yang merupakan penghasil padi dan tanaman lokal non-padi Pada tahun 2020 pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menggalakkan program sehari tanpa nasi Agar mendorong masyarakat memiliki variasi makanan pokok untuk dikonsumsi Mengetahui adanya program tersebut Ibu mana petani ubi jalar dan kubis di Jawa Tengah Mempromosikan kubis hasil panennya kepada warga sekitar Untuk mendukung program pemerintah Nah dari pernyataan tersebut Manakah yang menurut adik-adik adalah pernyataan yang benar Pernyataan pertama Sebagai wilayah lumbung pangan penghasil non-padi Masyarakat Jawa Tengah tidak akan kesulitan mengikuti program sehari tanpa nasi Pernyataan kedua Jawa Tengah menjadi satu-satunya lumbung pangan nasional Penghasil padi dan non-padi Pernyataan ketiga Langkah yang dilakukan Ibu Mana dengan mempromosikan kubis Dapat membantu masyarakat untuk mengganti kebutuhan nasi Silahkan Bu Yunita Gimana soal yang tadi Baik Pak Arifin Nah adik-adik Genki Hajar Yuk kita simak baik-baik pembahasannya Ya pernyataan pertama benar Karena Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional kedua di Indonesia Memiliki hasil produksi padi dan non-padi Sehingga masyarakat tidak akan kesulitan dalam mengikuti program sehari tanpa nasi Jawaban kedua salah karena apa? Karena Jawa Tengah bukan satu-satunya penghasil padi dan non-padi Melainkan wilayah lumbung pangan nasional kedua di Indonesia Pernyataan ketiga menjadi salah karena nasi dan ubi jalar memang mengandung karbohidrat Sedangkan kubis itu memiliki kandungan utama vitamin dan zat besi Sehingga langkah yang seharusnya dilakukan ibu mana adalah mempromosikan apa? Ubi jalar Jadi jawabannya adalah Pernyataan pertama benar Pernyataan dua dan tiga adalah salah Gimana adik-adik Genki Hajar? Semoga pembahasan soalnya tadi sudah jelas ya Dan pastikan kalian juga menguasai soal yang sejenis dan seperti ini Mau lagi bahasan soalnya? Mau Oke baik, Ferira bantu Bapak Arief bacakan soalnya ya Siap pak Untuk pertanyaan berikutnya adalah pilihan ganda ya teman-teman Perhatikan soal di tabelnya ya Ana seorang wanita berusia 38 tahun Menderita diabetes Memiliki berat 54 kg dan tinggi 165 cm Ana mendapatkan anjuran dari dokter untuk memenuhi asupan makanan sekitar 1880 kekal Ana juga disarankan mengikuti aturan jadwal makan bagi penderita diabetes Seperti tabel berikut dengan berikan keterangan di setiap pukul berapa ia makan Dengan total kalorinya dari pukul 7 pagi hingga pukul 21 malam Dan berikut merupakan jenis makanan yang tersedia di rumah Ana beserta informasi kadar gizi yang diberikan dokter Dapat dilihat pada tabel apa saja jenis makanan yang tersedia dengan banyaknya makanan dan kalorinya Pertanyaannya adalah menu makanan yang setidaknya mendekati kadar gizi saat makan siang Ana Sesuai anjuran dokter adalah A. 100 gram nasi putih, 200 gram ayam pop, 50 gram sambal goreng tempe, dan 125 gram sirsa B. 100 gram nasi putih, 100 gram ayam pop, 100 gram sop bayam, dan 100 gram pisang ambon C. 100 gram nasi putih, 100 gram nasi putih, 100 gram nasi putih, 200 gram ayam pop, 50 gram sop bayam, dan 100 gram sirsa Baik itu tadi soalnya ya adik-adik Lanjut nih Bu Yunita Oh siap Ariefin Baik adik-adik Genki Hajar masih semangat kan Yuk kita simak pembahasannya ya Kadar gizi yang dibutuhkan untuk makan siang itu 30% ya anak-anak dari total kalori yang dibutuhkan dalam sehari Dalam hitungan 30% dikali 1880 kilokalori sama dengan 564 kilokalori Dalam pilihan A tadi adalah 611 kilokalori Pilihan B 537,7 kilokalori Pilihan C 462 kilokalori Pilihan D 561 kilokalori Nah adik-adik Genki Hajar pilihan yang paling tepat yang mana? Yang mendekati adalah yang D Dengan menu makanan 100 gram nasi putih, 200 gram ayam pop, 50 gram sup bayam, dan 100 gram sirsak Wah sepertinya semakin seru dan menarik saja ya adik-adik untuk dibahas Nah tanpa harus panjang lebar lagi Yuk kita lanjut ke soal berikutnya Ayo tolong dibacakan Tata Ini bentuk soalnya pilihan ganda ya Cika sedang bersepeda menyusuri tempat tinggal baru Dia menggunakan kompas sebagai penduduk arah Asik bersepeda tiba-tiba ada sebuah bola basket yang memantul Dan membuat Cika terkejut Dia segera mengeram dan sepeda pun berhenti Cika pun terjatuh dan mengalami luka di lututnya Pada peristiwa tersebut terdapat beberapa gaya yang dikerja Prinsip gaya magnet ditunjukkan pada saat A. Jika melayu sepeda menyusuri tempat tinggal B. Jika mengerem sepeda secara mendadak C. Jika menggunakan kompas sebagai penduduk arah D. Bola basket memantul di jalur yang dilalui Cika Baik terima kasih Tata atas pembacaannya Dipersilakan kepada Bu Nita Junita lanjut Baik Pak Arifin semakin semangat tampaknya ya Pak ya Nah adik-adik Genki Hajar yuk kita simak bersama pembahasannya Gaya magnet itu bekerja pada kompas ya adik-adik Prinsip kerja kompas yaitu adanya gaya tarik-benarik Antara jarum kompas dengan kutub magnet bumi Jadi jawaban yang tepat adalah yang C Jika menggunakan kompas sebagai apa penunjuk arah Demikian adik-adik Genki Hajar untuk pembahasan soal yang tadi ya Oke gimana nih adik-adik soal seperti itu masih bisa terjawab dengan mudah kan ya Oke Bu gimana nih sejauh ini apakah adik-adik kesulitan menjawab soalnya Kita lanjut soal berikutnya ya Baik Pak Arifin Untuk soal berikutnya bentuknya pilihan ganda Disimak baik-baik ya Fajar akan pergi dari rumahnya di Bandung ke rumahnya di Sragen Ia mempertimbangkan menggunakan kereta atau bus Sebelum dan setelah melakukan perjalanan menggunakan kereta atau bus Ia perlu menggunakan sepeda motor Berikut merupakan alternatif moda kendaraan yang dapat Fajar pilih Dan ada pula waktu yang dapat ditempuh oleh motor Pertanyaannya adalah jika perjalanan menggunakan bus memakan tambahan waktu istirahat selama 2 kali Masing-masing 45 menit dan Fajar menginginkan waktu tercepat sampai ke rumahnya di Sragen Maka ia dapat menggunakan A. Kereta dari stasiun Bandung ke stasiun Solo Balapan B. Kereta dari stasiun Kiara Condong ke stasiun Sragen C. Bus dari terminal Lewi Panjang ke terminal Tirtonadi D. Bus dari terminal Cicahem ke terminal Tirtonadi Nah untuk soal seperti ini kira-kira Bu Yunita untuk pembahasannya gimana ya? Wah Pak Arifin walaupun pembahasannya agak panjang nih tapi saya yakin anak-anak tetap semangat Nah adik-adik Kenki Hajar simak bersama pembahasannya ya Pilihan perjalanan yang dapat dilakukan Fajar adalah Yang A dia naik kereta ya dari stasiun Bandung ke stasiun Solo Balapan Maka hitungannya 11 menit ditambah 7 jam 55 menit Ditambah 43 menit adalah 8 jam 49 menit Jika ia menggunakan kereta dari stasiun Kiara Condong ke stasiun Sragen Maka waktu tempunya adalah 23 menit ditambah 9 jam 28 menit Ditambah 25 menit maka 10 jam 16 menit Nah jika menggunakan bus nih dari terminal Lewi Panjang ke terminal Tirtonadi Maka waktu tempunya adalah 26 menit ditambah 6 jam 22 menit Ditambah 1 jam 30 menit ditambah 41 menit maka 8 jam 59 menit Terakhir jika ia menggunakan bus dari terminal Jecahem ke terminal Kirtonadi adalah 20 menit ditambah 6 jam 33 menit ditambah 1 jam 30 menit ditambah 41 menit sama dengan 9 jam 4 menit Yang dicari adalah yang paling cepat nih sampainya maka pilihan jawabannya adalah ayo yang mana Nah ya tepat sekali pajar harus menggunakan jawabannya adalah pajar harus menggunakan kereta dari stasiun Bandung ke stasiun balapan yaitu pilihan pada pilihan yang A Nah adik-adik gengi hajar kita sudah sampai di soal terakhir nih Yuk langsung ke soal berikutnya Perhatikan ya ini bentuk soal isian singkat Esa memiliki sebuah akwarium berbentuk balok berukuran 60 cm dikali 30 cm dikali 30 cm yang diisi air sampai 2 per 3 tinggi akwarium Sebelum ikan dilepas ke dalam akwarium Esa menambahkan batu karang di dalam akwarium sebagai tempat tinggal ikan Ketika batu karang dimasukkan tinggi air menjadi 25 cm Volume batu karang yang dipasang di dalam akwarium adalah titik-titik liter Nah gimana nih Bu Yunita titik-titiknya diisi berapa? Nah Pak Arifin baiklah Pak Arifin mau tau ya? Iya dong Mau tau banget atau mau tau aja? Aja aja deh Baiklah adik-adik kan kihajar yuk kita simak pembahasannya Pertama-tama adik-adik harus melihat dulu ya rungus volume balok Ayo siapa yang masih ingat? Ya benar panjang kali lebar kali tinggi Tinggi air semula kan 2 per 3 dikali 30 cm Nah 3 dengan 3 bisa dicoret ya menjadi 10 disininya Lalu 10 dikalikan 2 menjadi 20 cm Volume air semula nah ini 60 cm kali 30 cm Tinggi yang sudah kita cari berapa? 20 cm Sehingga hasilnya 36.000 cm3 Dari cm3 naik ke liter satu kali nih maka kita coret 3 nolnya menjadi 36 liter Volume air setelah dimasukkan ke batu karang Setelah dimasukkan batu karang nih ya volume air akwariumnya adalah 60 cm kali 30 cm kali 25 cm Maka hasilnya 45.000 cm3 Lalu kita jadikan liter coret lagi nolnya 3 seret Maka 45 liter Volume batu karangnya adalah 45 dikurang 36 sama dengan 9 liter Jadi jawabannya berapa adik-adik kan kihajar? Ya jawabannya adalah 9 Wah semakin seru dan melatih kecerdasan otak untuk berpikir ya Dan semakin juga banyak pembahasan yang bermanfaat buat adik-adik tentunya Nah adik-adik gen kihajar Tapi sayangnya sudah berakhir nih program tips and trick kihajar Stem 2023 nya Eits tapi jangan lupa ya masih ada kuis loh Nah adik-adik gen kihajar yuk saksikan tips and trick kuis bersama Kak Syarif ya Halo adik-adik gen kihajar Saatnya kita TNT kuis jenjang SD Nah caranya gampang sekali untuk mengikuti TNT kuis ini Yang pertama adalah memfollow instagram tvedukasi underscore kemdikbud Dan yang kedua komen dan mention 3 temen kamu di instagram tvedukasi underscore kemdikbud Dan pertanyaannya adalah Yang boleh mengikuti kihajar stem adalah peserta didik dari jenjang titik 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 Jawabannya bisa dikirim melalui form s.id underscore TNT kuis 23 Dan nantinya pemenang akan diumumkan paling lambat pada tanggal 21 Juli 2023 Bagi pemenang yang beruntung akan mendapatkan merchandise kihajar stem Jadi pantengin terus tips and tricknya kihajar stem 2023 Sampai bertemu lagi di quiz TNT selanjutnya Kihajar kita harus belajar Nah adik-adik gen kihajar segera kirim jawaban tips and tricknya ya Sebelum diakhiri gimana nih Bu Yudita mau kasih tips gak untuk adik-adik gen kihajar Pastinya dong pak agar mereka bisa lebih cepat dan lebih sukses mengerjakannya Baiklah adik-adik gen kihajar berikut tips and trick dari Ibu Yudita Pertama teliti dalam membaca soal Jadi membaca soalnya jangan terburu-buru ya Lalu kerjakan terlebih dahulu soal yang paling adik-adik kuasai Itu akan memudahkan adik-adik mengerjakan soalnya Selanjutnya adalah temukan kata kunci dalam setiap soal Agar kalian bisa mengetahui arah soalnya Beri garis-beri garis mana kata kuncinya Dan yang terakhir nih Ini yang kadang-kadang anak-anak adik-adik suka sulit ya Mengerjakan soal matematika soal cerita ya Nah untuk soal matematika yang berbentuk cerita Buatlah dalam bentuk gambar Contoh yang tadi tuh sebuah akwarium berbentuk balok Maka kalian gambar baloknya Lalu tuliskan panjangnya lebarnya tingginya Setelah kamu buat gambar Maka kamu akan mudah mencari isinya Terakhir nih terakhir ya Tetap semangat dalam mengerjakan semua soal Sukses buat adik-adik Gen Ki Hajar Oke baik Bu Yunita Terima kasih atas kehadirannya Ya sama-sama Pak Rifi Banyak sekali ilmu yang kita peroleh Dari Ibu Yunita dan adik-adik Dan juga Gen Ki Hajar dimanapun berada Terima kasih juga buat Aga, Felira dan juga Tata Terima kasih juga Bapak-Ibu Sampai jumpa Tadah Akhir kata saya Pak Arifin Beserta kerabat kerja Tips & Trick Ki Hajar 2023 Pamit undur diri Selamat menjalankan tahapan-tahapan Ki Hajar STEM 2003 ya Ki Hajar, kita harus belajar Sampai jumpa Terima kasih juga Bapak-Ibu Ayu bisa mengekir aja Kita harus belajar Terima kasih juga Bapak-Ibu Kau 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 Terima kasih.